Hanna, apakah suara saya sama screen saya terlihat dan terdengar? Sudah terlihat dan terdengar, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan menambahkan kemampuan kita, kemampuan kita akan menambahkan kemampuan bentuk kinerja yang bisa dipawasi dari Palenco Teguh, kita di Indonesia. Apa saja teknik kinerja tersebut? Ada tiga, yang pertama yaitu digital banking, kemudian yang kedua adalah credit scoring, dan yang ketiga adalah equity crowdfunding. Masing-masing sudah ada bahan bacaannya, di sini sudah saya sediakan, nanti untuk lebih lanjutnya bisa dibaca secara individu. Namun hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana simpronisasi dari ketiga penilaian kinerja tersebut. Tiga topik ini yang akan menjadi istimewa kepalanya kita, dan nanti kita akan menentukan manakah yang lebih ideal atau lebih optimal di belakang dari yang baik di seluruh ini, dan di sekolah itu, dan di sekolah itu, dan di sekolah itu. Kita mulai dulu dengan digital banking. Sesuai dengan namanya digital banking, berarti ini adalah bentuk atau formasi baru di mana jasa perbankan, atau jasa perbankan, atau jasa perbankan, atau jasa perbankan, semua dilakukan dengan metode digital. Artinya apa? Kalian buka teknis, buka teknis, kemudian segala macam bentuk approval, jadi ini yang melalui sistem digital, tidak harus bertemu dengan kastikan, tidak harus bertemu dengan kastikan, dengan kastikan, cukup melalui lebih besar. Ini melalui ini untuk ekologis. Jadi, ikan-kastikan teknis yang diharapkan oleh aktivitas financial services kebiasa keuangan, itu membuat bank harus mulai melakukan perubahan. Tidak hanya mengambil pasar secara real, tapi secara real. Dan di Indonesia, kebetulan hampir 63 persen produk digital banking itu sudah menunjuk sampai satu. Di antaranya bahkan bank-bank itu tidak ada lokasinya di Indonesia. Lokasinya di luar Indonesia, tapi untuk pengusunnya, kemudian kakiannya, sudah para ambas, di kreatif Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana produk akhirnya itu menciptakan yang namanya loyalitas dan kinerik dulu. Apa yang dimaksud dengan loyalitas? Digital banking ini tidak ada pemilihan kreatif. yang dimaksud penelitian kreatifnya adalah apakah dia kreatif atau tidak. Jadi bukan kreatifnya, itu hanya bisa dikut dari kreatif loyalitas kepada penggunaan bank itu. Nah, karena masih baru, memang agak susah dikut kreatifnya. Tentang misalnya, buat kalian yang berada, pasti orang-orang yang masih pakai sekan-sekan kreatif bank, kreatif Indonesia, DRI atau DRI. Karena itu sudah ada sejak tahun 40 juta. Jadi, misalkan inovasinya kurang bagus, di mana-mana yang suka, tapi tetap dipakai. Itu sepertinya loyal. Itu dikatakan, mereka memilih kreatif kreatif. Itu satu. Yang kedua, kalau dikreatif menengah, dikreatif muda, ini banyak panggung. Ada yang banyak sekarang. Tapi loyalitasnya pas banyak. Kalaupun tidak ada power, sebagainya, karena kami sudah ke miliar, banyak panggung. Sekarang masukkan, misalkan ada internet bank, jadinya, sehingga tadi, ada Australia, kembali Thailand, mulai masuk ke Indonesia, karena harus memperkenali keterkaitan atau kreatif skala fisik, secara customer, dengan customer service. Ini yang menjadi problem utama di skill banking. Dan boleh tutup, jasa-jasa boleh masuk tentang yang harus punya atau fisik atau fisik no official. ini kan sudah mengurangi banyak biaya. Contoh, biar bayar staff, dia bisa pakai virtual assistant. Kamu bisa seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada yang namanya credit scoring. Yang memeringkatkan atau membuat score untuk credit kekejamanan. Ada yang sudah menangkan kredit? Ada yang sudah menangkan tajian kredit? ada kredit? Ada angka kan di situ 1, 2, 3 kolektif di invest. Ini apa? Makin gede angkanya, karena akan makin susu. Kredit kaya semacam. Kalau angkanya cuma 1 atau 0, itu bisa saya nak car. Tentang, misalnya, ada yang di bulan ini, bulan depan, sudah menangkan invest. Itu dia kreditnya paling nol. Tapi ada juga yang kalian ninsil sampai 5 bulan. Dan juga kalau diananya 7 bulan, kalian nonsi sampai 1 tahun dibelikan atau tidak. Semacam peribahan itu sebenarnya berpengar berpengar. Sandbox ini akan mengukur seberapa banyak konsumen dan juga akan masuk pembayar yang jelasan akun kredit, yang proaktif, yang juga berpengar. yang dijadain juga. Seperti apa selanjutnya yang segini itu paling besar. Jadi, kalau kalau misalkan kalian mengambil browser seperti ini, kan kalian berpengar dengan jalan-jalan lain. Kemudian ada juga yang diperlukan kalau subscribe keluar. Itu sudah ada pemerintah. Kalau kalian tapi jauh ini kalian yakin pengen ada di jam teman-teman, dia cek peringkat. Dia masuk diperlukan yang bagus. Jangan jangan dia peringkatkan peringkat jadi hal yang sama. Jadi, makanya hati sesuai ada. Jadi, semuanya ini dia akan membaru menjaga panjang dari hidup. Kan diberdagangkan di situ sebagai tetap ahdunan atas. Nah, tata cara kita memiliki suami itu di Indonesia kita harus pakai yang namanya persetujuan dulu. Jadi, nanti akan ada lembaga instansi atau misalkan agen yang akan melakukan survei pemerintahan. Jadi, masing-masing lembaga bentuk itu sama. Jadi, lembaga pemerintahan tersebut nanti akan melaporkan produk ini produk tertentu untuk hukumnya gini. Ini kalau ya, ketika dia mendapatkan pemerintahan tersebut itu biasanya di cari yang terlihat. Nah, perusahaan juga benar-benar bersih. Sekalipun ini adalah bentuknya hanya waktu jalan naik. Gak apa-apa. Tapi kalau dia terus apa dia akan di sistem ini sebenarnya sistem lama baru kita namanya operasi di jatuh. Sekarang betulnya lebih di daerah di daerah. So software pertama aja. Jadi pas kejujian ini akan di wawas makhluk oleh penggunaan supaya jangan sampai kita nggih diamin atau bisa mengawas kecil maksudnya yang kita bisa jadi uangnya akan di buku. Kalau kita mau cek ulang atau kita mau perbaiki lagi sebenarnya kasus ini sudah betul ketika 4 tahun lalu ada program di juta dari BKI misalnya di BKI 40% sebenarnya saya pakai seperti ini tapi programnya bagus tidak bisa berjalan dengan baik kenapa? karena kalau kita segera JP bank kita juga tidak harganya yang di memenuan tanpa ada gula yang 10% lebih ini kalau kreditnya macet siapa yang belum masalah bank juga ruang nya 100% misalkan dia positif bangunannya apakah ada yang disisikan ya mungkin juga yang ada seperti kasus di Amerika bisnis properti orang nggak bisa bayar kalau rumah mau diambil diambil aja akhirnya nombor dibang bangunnya ngolong bisa di luker lagi itu yang membuat kasus di rumah nomor itu negara total bukan karena program bagus tapi piteranya bangunnya kalau jenis bangun itu kalian juga harus menikmati kamu tidak berkuang tapi tidak akunan dari orang tersebut mungkin enggak atau akan percayakan suang itu ada di nombor di ini yang jadi kendala ada scoring ini berumayan diselesaikan dengan baik yang ketiga adalah kalau kita mau melakukan investasi kita gak punya komodal sekarang kalau masalah saham murah sekarang 20 20 20 20 20 20 20 tapi kalau investasi besar kita minimal 40 20 kalau kita beri kondisi tengah -tengah berkaitan berkaitan ini juga tidak berkaitan bagaimana investasi kecil itu besar tidak bisa cukup kita pakai petungan petungan ini maka selamat jadi kalian bikin orang-orang 200 tapi tidak sendiri kelompok misalkan satu kelompok di orang-orang 500 10 orang ada ala-ala 1 orang ada 10 10 jadi intinya modalnya kecil tapi ada bentuk perkumpulan sekarang ini cukup banyak yang melakukan berkumpulannya di orang-orang yang paling terakhir biasiswa kenapa biasiswa karena ternyata ada kelompok keamanan yang bisa dapat biasiswa kalau keamanan atas kebanyakan kalau kalau tidak kalau tidak tidak tapi kalau orang yang kerjaan yang kebanyakan atau kebanyakan itu padahal sedang kebanyakan kurang bagaimana caranya termasuk dengan bisnis yang seperti lembaga keuangan kemudian yang kooperasi yang keluarga ini juga bisa terdorong oleh kebanyakan yang ada di tempat jadi semacam kalian jadi investor atau tanda harus ini bisa berhasil caranya bagaimana pasangan problemnya cuma satu ketika kalian kerja di kelompok seperti ekos tidak kalian harus sepaham harus sepaham kalau ada satu atau dua persoalan yang tidak disitu ada masalah hanya kongsi itu bisa kecil kongsi yang kecil maka investasi yang benar kerjasamaannya bisa ubah itu yang akan menutup kelompok usaha itu jadi kendala dari fund harus berhasil dari satu kecil sampai pada waktu kalau fungsinya sudah tidak sama akhirnya juga dia punya kelemahan jangan cukup penting itu ada satu 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 itu lumayan banyak satu jadi dia membuat beberapa skim di dalam UMKM kita UMKM kita itu memiliki banyak kendala terkait dengan pembiayaan misalnya UMKM kan misalnya masih di pro model yang mungkin sumber daya tidak bisa jangan kan sumber laporan ruangan dan di masalah itu tidak bisa ditanggap oleh UMKM otomatis dia tidak bisa bisa menyebab ekspansi bisnis dimana karena kita ditambah barang barang melakukan uang caranya bagaimana yang hidupnya penyelitalan akan kalau tidak mau maka kalau pangginya akan menyesal dari UMKM maka tidak kondisi dia berkat dua dia misikonya tinggi kenapa UMKM itu kan kalau dia ruptuatif datangannya bisa ada satu masalah tentong selama puasa kalau pagi tidak tapi kalau sedang lalu biasa lagi musikah itu seperti buat taos dan sebagainya itu sama pada waktu yang lain terdapat ini bisa kalau kemudian biasa masuk yang ada untuk kredit itu mahal mahal ma karena kredit itu makseng di jaman taris terus juga matang kalau di jaman jamannya cuma ya, kalau di jaman jamannya masih tetap di beliak ada, kalau cuma di jaman hubungannya jika bayar di atas duit buat taris, kalau hal ini kurang-kurangnya jika 1,5 juta sama ada jadi jadi dikeluarkan ada tidak membutuhkan syarat teknis tanpa UNKM kalau menghabiskan jaman, syarat teknis jadinya adalah melakukan uang lain, tapi tidak, masih di beliakang apalagi yang cuma terdengar di dunia-dunia di beliakang, kedua punya NPWP, belum tentu belum tentu punya NPWP artinya dia pakai jualan itu cukup di beliakang bagi beliakang saja yang ketiga dia mungkin punya penggunaan kalau di jualan itu kalau di jualan itu kalau kita harus ada alamat tetapnya harus ada nomor telepon yang jadi konfirmasi dan UNKM tidak bisa kalau di jualan kalau di jualan itu di jualan itu di jualan itu bahkan saya sering lihat mobil yang biasa jualan itu kalau di jualan itu di jualan itu kalau di jualan itu alamatnya langsung ada alamatnya harus bela dengan artinya kita mungkin ini tidak menurut ini ini itu penggunaan cukup kecil yang kedua kita harus sewa yang sewa itu juga sewa lagi yang sejajah tapi kalau kita harus sejajah sewa Apa yang lu harus? Iya, ini sih Itu kasus-kasusnya yang lain-lain Mungkin sama orang yang akan akses untuk bankan, yang juga Bankan itu emisi ya Kalau sudah betul jatah, karena nabihnya gimana? Ada kesehatan-kesehatan yang harus pakai deskripsi Karena kan bisa Sebarangnya kayak, baru punya uang yang baik, ya dia harus baik-baik Iya, jadi berapa-apa Maksud, ya kan? Maksud, ya kan? Maksud, ya kan? Bahkan bankan kalau disuruh ke bankan Karena kalau ngomongnya, apa-apa aja gak setiap awal dulu Itu aja gak daftar Kalau itu MPR sekarang kan setiap bulan, harus bayar Situasinya jadi besar Tapi kalau bankan itu, bintang Dikotok setiap bulan Hal ini bisa memenuhi jumlah usaha Tapi kan kalau usahanya dipikir, Maksud, musahar persanda Nah, pembiayaan ini lah yang Kan semua oleh orang-orang yang belum Contoh, kan? Sebagai usaha pinjaman, kita Cukup pasti Akhluk ACC, wang, atau foto-foto Tapi yang tidak betul, tidak kaya Ini menjaga mereka yang tidak berada Dengan risiko yang tidak bisa diperhatikan Nah, kemudian berikut adalah Perkembangan equity of funding Kepasitas dari funding Bahaya masalah kita Lagunya, itu Masalah pembentangnya Masalah pembentangnya Masalah pembentangnya Banyak-banyak Di Indonesia Masalah pembentangnya Masalah pembentang Edukasi, pembentang, kesehatan Dan investasi Itu berlaku Tapi kesehatan kita sudah masuk Di area yang lebih Kita masuk masalah pembentang Kita masuk masalah internet Media cukup banyak Sorotan terhadap transaksi bisnis Ada newcomers dan sebagainya Ya, pembentangnya sudah Artinya apa? Orang selalu Orang segera akan diperhatikan Sehingga Dia lebih mudah Menjaga Dibadikan Seperti itu Di sini Dalam halal tes Incar konsumen kita Sudah bisa beradaptasi dengan Beradaptasi dengan Jalan mentah Dan sekarang Maka bentuk pembentangan Dan Sementara kondisional Sudah mungkin Dan Kita menunjuk Model Dan Dan Perbentangan Itu tidak lagi Seperti Staff-staff yang Tanya sekarang Mungkin sekarang Kalian masih bisa lihat Di dasar-dasar Tidak ada Staff-dasar Tapi mungkin 5 tahun lagi Di sini Kalau kalian gitu Berdasar perbentangan Kita masuk ke ruangan Di situ Karena Sama kayak yang Dibuang-dibuang Sudah tidak pakai Customer Service Kita langsung Masuk ke ruangan Di situ Video orang lain Dengan Jadi Dia cukup bayar Orang satu Bagus Tidak harus Adanya Jadi Mempermudah Apisiasi Dan Artinya Disitu ada Kelompok yang mengusahakan Seluruh ada juga kelompok yang menyelenggarakan institusi pengelolaan kebenaran kreditasi pada penggunaan dan ada juga komodal pokoknya saya ikut investasi jadi saya ikut ikutan nanti ada keuntungan kalau kelompok anjil pasti ada keuntungan jadi ibaratnya kalau di transaksi pasang modal kita kan kenal pasang pasang modal investasi juga ada investasi modal besar ada keuntungan di kalau dia berkelompok dia pasti mencari keuntungan tapi karena keuntungannya di bagi seorang lain kayaknya bisa dipakai sendiri karena kita lalu 40 orang kalau kita sebuah jadi ini jadi jadi intinya sama profilnya itu ini adalah twist dari kelompatin yang saat ini sudah memulai yang janggu bahkan yang terakhir yang saya lihat itu para ustaz sudah tidak bikin membanding untuk perjalanan untuk perjalanan ngaji jadi kalau dia mau dikira itu sendiri suatu kurang dia kumpulinlah para usaha-usaha yang lain ya ya untuk usaha leveling dan juga setelah dan itu diwespan bayo termasuk juga pemodalnya baru-baru jadi mereka gantian siapa yang di sana dari satu A B jadi mereka sebetulnya sama-sama melakukan bisnis seperti itu dengan modal yang gantian bisnis baru yang muncul sekalipun dia adirakan itu untuk aktivitas yang bisa kita lihat tadi ya disini kita sudah belajar ada tiga jenis penilaian kinerja untuk fintech di Indonesia bisa menggunakan digital banking kalau dalam bentuk gasta perhatikan bisa dalam bentuk credit scoring kalau dalam bentuk pinjaman maksudnya maupun dalam investasi kita bisa lebih ada yang menutupanya kan di dan tidak menengahkan mana ada yang mau ditanyakan Hana tidak tidak ada Pak baik terima kasih atas responnya kalau tidak yang mau ditanyakan di materi kalian di divisi kalian sudah ada tiga bahan bacaan ini untuk membantu memperkaya kawasan kalian terkait dengan bagaimana digital banking di Indonesia kemudian pengelolaan yang namanya credit scoring dan yang terakhir adalah equity crowdfunding nah ini nanti kalian pelajari dulu kemudian di tugas 6 tugasnya hari ini yaitu nanti kalian akan memberikan pendapat pendapat dari tiga jenis tersebut apakah digital banking credit score atau equity crowdfunding yang lebih cocok diterapkan untuk iklim di Indonesia silahkan nanti langsung diketik disininya saya berikan waktu sampai hari ini selesai langsung ketik disitu gak banyak kan maksimal cuma 201 jadi kita basisnya basis opini kalau kalian menekan digital banking yang bagus kenapa dari setelah kalian membaca tiga referensi yang sudah ada yang mau ditanyakan tidak ada baik satu lagi yang terakhir minggu depan kita masih di satu sesi kemudian ke UTS untuk UTS saya nanti akan coba koordinasikan karena kan kita sistemnya hybrid ini ada yang on-site ada yang online apakah memungkinkan untuk ujiannya melalui usi aja online supaya tidak dua kali kerja ada yang on-site ada yang online supaya kita memfasilitasi juga yang online atau tetap yang on-site di-BAS yang online tetap diuntukkan diusikan saya akan koordinasikan saya akan informasikan lagi minggu depan harapan saya bisa sekaligus semuanya di online aja jadi langsung sublet lewat UTS itu pilihan yang pertama saya yang keduanya kalau gak bisa tetap harus ada yang on-site kira-kira seperti itu ada yang mau ditanyakan tidak ada kalau tidak ada terima kasih sudah datang di pulang kita panjang hari ini jangan lupa masih ada waktu untuk mengerjakan tugasnya saya tunggu sampai hari ini selesai terima kasih Hana sudah join di kelas terima kasih juga selamat menikmati terima kasih